Mungkin dengan kegiatan ini, kelas sekolah juga nanti mungkin akan terbuka wawasannya, oh ternyata kita tidak boleh menolak ada anak-anak yang bukan khusus tadi, artinya sekolah harus wajib menerima, cuma nanti persoalannya mungkin itu juga melibatkan dari pihak dinas, sehingga nanti sekolah mungkin yang ditunjukkan sekolah itu tadi ini mungkin sudah siap ya. Terima kasih telah menonton! 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 Sekolah mungkin yang ditunjukkan sekolah itu tadi ini mungkin sudah siap ya. Ketujuan beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan tugas untuk mengikuti kegiatan diklat terkait dengan sekolah inklusi ini. kami kemarin mendapatkan materi bagaimana mengelola sekolah inklusi ini dengan baik, bagaimana untuk menjaring siswa-siswa ABK ini untuk bisa masuk ke sekolah yang reguler seperti ini, sehingga nanti anak tadi bisa bersama-sama dengan anak yang normal bisa bersatu di situ menjadi di dalam sekolah inklusi tadi dengan pengelolaan yang baik, sehingga diharapkan nanti ke depannya anak-anak yang ABK nanti bisa sering sejalan dengan anak normal bisa mendapatkan pendidikan yang layak di sekolah inklusi tadi. Sehingga kemarin kami mendapatkan materi, beberapa materi bagaimana cara mendapatkan mengelola anak inklusi tadi, anak-anak ABK tadi menjadi anak-anak yang kedepannya menjadi anak yang baik, seperti itu. Sebetulnya anak itu seharusnya sekolahnya sudah di sekolah khusus, kalau di SLP yang sekarang yang inklusi. Tapi kita nggak tahu orang-orangnya ternyata nggak mau, tetap dimasukkan di sekolah kami. Saya sebagai pola sekolah dan bapak ibu itu yang lain tetap menerima keadaan, walaupun itu memberatkan. Anaknya memang autis, jadi gimana ya, tidak konsentrasi, tiap hari dia berjalan, mengganggu anak yang lain, sampai kadang memukul itu. Jadi ekstra-ekstra banget, kasihan guru kelas satunya. Tentu saja harus secara nyata ya, kita menghadapinya memang sabar, memang gurunya lebih fokus dan tugasnya dokter, yang guru kelas satu. Jadi sampai dia harus konsentrasi pada mereka yang normal, karena diterjet oleh kurikulum, dan pada kedua anak itu juga harus ekstra gitu. Lengis sedikit itu saja, dia sudah bertindak, kadang-kadang gimana ya, kasihan banget.